Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sobat Dapur Channel Gimana nih puasanya nih ya Ini udah mau lebaran nih Puasanya lancar aja ya Sehat semuanya ya Amin Oke Kali ini Sobat Dapur mau bikin yang seger-seger ya Yang seger, yang nikmat, yang manis, yang gurih Ini dia es cendol ya Ini es cendol enak banget buat buka puasa nih ya Ini cocok juga nih buat orang yang gak punya gigi nih ya Karena diminumnya langsung nyelonong ya Nah ini dia bahan-bahannya nih Ada air, ada tepung beras, ada tepung tapioca ya Sama ini nih Ini alat buat nyetak cendol Ini bikin sendiri ya Gampang banget Terus nanti kita dorong pakai centong sayur Ini untuk pewarnanya ya Pewarna dan perisa pandan Oke Langsung aja deh Kita buat ya Ini bahan-bahannya simpel banget ya Cuman kita pakai dua bahan Tepung beras Sama tepung tapioca Gampang deh Tepung tapioca, sagu, atau Kanji, atau aci Sama aja deh tuh bahannya tuh ya Boleh kita pakai tuh Salah satunya Kita masukin nih Air nih Air kita masukin sebanyak 750 ml ya Jadi ini bikinnya nih Simple banget Cuma ngaduk-ngaduk doang ya Nggak pakai tekniknya yang ribet-ribet gitu loh Nggak pakai diistiratin-istiratin Ini cuma diaduk-aduk doang ya Cuma yang dibutuhin ini cuma kesabaran doang Kenapa ya Karena ini masaknya pakai api kecil Api kecil Kita masak Yang tadinya cair kayak gini nih Ini bahan cair begini Kita masak dengan api kecil Terus lalu lalu kental Ini kita kasih Pewarna atau perisa pandan Warnanya hijau Karena cendol rata-rata hijau ya Nah untuk yang lebih alami Kalau punya Kalau ada ya Itu pakai daun sugi Daun sugi Yang di blender Kita ambil sarinya Itu bagus banget Buat pewarna dia Dia warnanya lebih hijau Terus lebih Sehat tentunya ya Oke Tapi kalau nggak ada Ya nggak apa-apa Ini juga Masih oke Ya kita aduk-aduk terus Ini Sudah mulai kental nih Terus diaduk sampai tanak Ya sampai kelihatan Apa ya Mengering ya Mengering lebih Lebih padat Ya Oke udah selesai Ini dia nih Ini kita cetak Pakai kaleng Soft drink yang kita bolong-bolongin Kayak gini nih Kita bolongin Bisa pakai paku ya Bisa pakai bor Pokoknya Apa aja yang bisa buat ngebolongin ya Itu Gampang banget ya Terus Kita masukin nih Amunisinya nih Ini cendol ya Aduh ini pokoknya Senjata ini nih ya Luar biasa banget nih ya Tuh Tinggal didorong Keluar dia Kecepatannya berapa Kecepatan 100 km per tahun Wih Lama banget ya Ya ini tergantung ya Kita mau dorongnya Berapa cepat nih Ya Atau mau jadinya berapa panjang nih Jadi kalau kita dorongnya Sekaligus Dia akan panjang banget Tapi kalau kita pengennya Keluarnya Pendek-pendek Cendolnya ya Kita dorong Berhenti Dorong Berhenti ya Jadi dia nanti Pendek Atau panjangnya Sesuai keinginan kita Gitu Kalau didorong terus Panjang terus Kayak mie Ini juga cocok banget nih Untuk Cetakan Putumayang Kemarin kan ada juga tuh Resep putumayang Tapi ada yang bilang Gak punya cetakannya bang Jangan jadi alasan ya Gak ada cetakannya Kita bikin Jadi jangan ada alasan Kita gak bikin kue Lantaran gak ada cetakannya Tetap jalan Pokoknya Salam Dapur ya Salam bikin kue Jadi Ini Bahannya ini Dari Kaleng sopling ini Insya Allah Ini aman ya Karena ini dari Aluminium Ya gak karat ya Bahan-bahan Tidak karat Gitu Terus Dibentuknya juga gampang Karena ini Bahannya aluminium tipis Jadi Kita guntingnya juga Sangat mudah ya Jadi ini Hanya untuk Inspirasi aja Ini alat Asli Buatan Anak bangsa Gak ada di luar negeri Gak dijual Di luar negeri Cuman ada di Indonesia yang selalu Kreatif Oke ini Kayak gini nih Kalau mau yang panjang-panjang Dorong terus Sampai habis Udah selesai Langsung kita Bikin gulanya Gulanya yang nikmat Gimana nih bang Ini dia Gampang banget Kita bikin gulanya Kasih air Kasih gula merah Yang udah kita Iris Udah kita sisir Terus kasih Garam Terus kita kasih Gula pasir Kasih pandan Yang terpenting lagi nih Abis kita Masak nih Sampai Gulanya mencair Sampai mendidih Abis itu kita kasih Nangka Buah nangka Jadi nanti Harumnya itu Paduan antara Harum nangka Sama pandan Pas banget Jadi Spesial banget nih Rasa gulanya Nah ini Kalau gulanya Mau kental Ini opsional aja Kadang kan Kalau kita Beli es cendol Yang pedagang itu Gulanya kental Banget ya Ini Karena dikasih Tepung maizena Tepung maizena Satu sendok Dicairin Dimasak Sampai mendidih Dia nanti kental Tapi ini Gak merubah rasa Cuma Kekentalannya aja Kalau gak suka kental Yaudah Gak usah dikasih maizena Gak jadi masalah Ya ini udah mendidih Langsung kita kasih nangka nih Ini yang bikin Harum Bikin Rasanya Spesial banget Pakai nangka Ada harum nangka Harum pandan Dan rasanya Rasa nangka Udah mendidih Kita angkat Terus kita Mulai nih Kita buat nih Es cendol nih Seger banget deh Kita kasih Berapa Dua sendok Sesuai selera aja Terus kita kasih Ini dia Gula nangka Tuh jadinya kental banget ya Karena dikasih tepung maizena Jadi kental banget tuh Kayak orang jualan ya Kental gitu Habis kita kasih gula Kita kasih Santan 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 nih Santan udah mateng ya Jadi santan kita masak Udah mateng Baru kita pakai Tapi semuanya dalam keadaan dingin ya Kalau keadaan panas Nanti esnya ikut panas dia Jadi udah dingin semua Kita masukin Seru Aduh Udah kebayang deh nih ya Nikmatnya nih ya Aduh Sayangnya nih Sayangnya Bang sobat bikinnya Siang hari Tuh kelihatan tuh Sinar mataharinya aja masuk tuh ya Gak bisa diboongin ya Jadinya Bang sobat Sama-sama ngiler nih Ngeliatnya nih Bikin di siang hari Aduh Aduh Yaudah Pokoknya Kita Tahan aja Kita sabar aja ya Jangan sampai tergoda Sama Rayuan-rayuan Makanan ya Kita simpen Dalam kulkas Ntar sore baru kita Makan Oke Sampai disini aja Dari sobat dapur Terima kasih Sampai disini aja Sampai disini aja